Jangan-jangan pengacara saya bisa lululantakan itu kota Bima Belum Saifuddin Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel Channel yang mengedukasi dan menghibur Channel dimana Oten yang datang untuk belajar Akan pulang membawa ilmu Sedangkan Oten yang datang kejang-kejang Seperti biasa akan makan tak sedap Hidur pun tak bisa sleeping ya Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang demo Dan juga apa reaksi dari Babang Udinda ya Jadi kita ketahui bersama Selasa 29 Maret 2022 Ada sekelompok masyarakat Bima yang mendatangi Mabespori Ya ini masyarakat Bima yang mendatangi Mabespori Untuk meminta segera menangkap pendeta besar Saifuddin Ibrahim Ada pun yang berorasi di sana adalah seorang pengacara Yang bernama Muhammad Firdaus Al-Wobo Dia mengaku sebagai keturunan dari Raja Bima Dia mengaku sebagai cicit kandung Sultan Ismail Muhammad Syah Jadi dia mewakili masyarakat Bima dan tentu saja bukan dia sendiri yang orang Bima Yang ikut bersama dia juga kebanyakan adalah orang Bima yang sudah tinggal di Jakarta Dia meminta kepolisian untuk segera memproses Memproses penangkapan Saifuddin Ibrahim yang dianggap sudah sangat meresahkan Karena setiap hari Saifuddin Ibrahim masih terus live Dengan mengumbar kebencian Setiap orang diserang, setiap suku diserang Apalagi suku Bima Kita ketahui bersama sudah beberapa konten Saifuddin yang menyerang suku Bima Dengan mengatakan suku Bima tukang nikah Tukang nikah sampai 3-5 kali 5 kali loh bayangkan Padahal maksimum di Islam itu poligami cuma bisa 4 Dia bilang 5 gitu kan Terus menjelek-jelekkan orang Bima kalau naik haji Dan masih banyak hal lainnya yang selalu dia jelek-jelekkan Sehingga tentu saja orang Bima keberatan Dan menuntut agar Saifuddin segera ditangkap Itu adalah aksi yang diperbolehkan secara konstitusi Melakukan demonstrasi atau orasi Menuntut sesuatu yang jelas Jadi dia bukan menuntut yang aneh-aneh Menuntut kepolisian untuk segera menangkap Saifuddin Apa itu salah? Apa itu salah? Kan menanyakan bagaimana kelanjutan prosesnya Toh Saifuddin memang sekarang sudah jadi tersangka Memang tersangka dari penistaan agama dan undang-undang lainnya Banyak sekali yang sudah dilanggar Bahkan Saifuddin sangat sadar hal tersebut Statement-statement sebelumnya Saifuddin sudah mengatakan Saya akan pulang ke Indonesia Kalau Ustadz Abdul Somad ditangkap Saya menyerahkan diri sendiri ke Bareskrip Artinya dia sadar Dia sadar bahwa dia sudah melanggar hukum dan dia bakal ditangkap Cuma dia minta syarat Saifuddin sadar dia sudah menjadi tersangka Dia tahu dia sudah melanggar hukum Tetapi karena dia nego Dia minta adalah yang bisa dia dapatkan Yaitu dia minta Ustadz Abdul Somad ditangkap Itu gitu Jadi Saifuddin ini lucu Saya juga gak ngerti kenapa dia marah Kalau ada orang demo untuk meminta penangkapannya Diproses sesegera mungkin Mahfud MD waktu bilang kepolisian harus memproses Itu dia marah sekali Setiap ada yang ngomongin dia Dia marah Aneh gitu Kecuali yang orang ngomongin itu yang gak masuk akal Misalnya sitar rumah Saifuddin gitu kan Pemerintah harus sitar Saifuddin punya rumah Harus tangkap misalnya Keluarga dia gitu kan Anaknya ditangkap gitu Nah itu boleh kamu komplain Karena gak sesuai Tapi meminta menangkap Saifuddin kan Udah benar Saya gak ngerti kenapa Saifuddin marah untuk hal tersebut Padahal dia jelas-jelas tahu Memang kasus dia itu udah Udah final Udah memang tersangka Udah pasti masuk penjara gitu Jadi aneh sekali Saya melihat Saifuddin yang ngamuk Bahkan memarahin Muhammad Firdaus ini ya Mengatakan bahwa Muhammad Firdaus ini gak jelas lah Begini-begitu gitu ya Oke kita tonton dulu Bagaimana pendeta besar ini ya Pendeta besar Saifuddin ini Kejang-kejang ngamuk-ngamuk Dengan orang Bima yang melakukan demo kepadanya Selamat menyaksikan Berita Berita Channel saya Hubungan saya di Indonesia Selalu saya baca dan saya ikuti Lebih-lebih Ada demo Orang Bima Untuk menangkap Saya Dan dia meminta kepolisian Untuk segera menangkap Saifuddin Ibrahim Apa kaitannya Apa maksudnya semua ini Saya gak tau Orang Bima yang mau menangkap saya ini Dan apa untungnya Jadi ini digerakkan oleh Cucu orang Bima Cucu Raja Bima Dan dia selalu membawa-bawa Dia sebagai Wakil orang Bima Untuk melawan saya Bahkan dia pernah berusaha Untuk Debat dengan saya Tapi Saya pikir Orang ini gak Punya kepentingan apa-apa Selain pansos Mencari nama Agar dia Segera dikenal Di Jakarta Jadi apa maksudnya Dia ingin menangkap saya Nah Demonya rame Dan sempat teribut Dengan polisi Memaksa Kantor polisi Di Mabes Supaya menerima Orang-orang Bima ini Menangkap Saifuddin Ibrahim Aksi demo Menuntut kepolisian Agar pendeta Saifuddin Ibrahim Segera ditangkap Bagaimana bisa menangkap Saya ini Mengikut Yesus Di dalam saya Ada Yesus Yesus ada di dalam saya Tentu gak bisa ditangkap Siapa yang bisa menangkap Yesus Yang ada adalah Yesus menangkap kamu Siapapun Akan ditangkap oleh Yesus Kristus Buka hati Buka pikiranmu Buka telingamu Untuk firman Maka kamu akan bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat ini Nah kita lihat dulu ya Penangkapan ini Ini ada foto saya katanya Mengindiminasi Bapak Polisi Khususnya begini Saya akan melawan mereka Saya akan melawan mereka Bapak Polisi Saya sendiri melawan mereka Pengejaran-pengejaran Saya akan melawan Saya akan melawan Saya akan melawan Pendera Pendera Rasulullah Seluruh Saya akan melawan Seluruh pelajar Isra Proses Sampai Isra Proses Saya akan menunggu undang-undang Kalau iklimatis adalah Seorang RACDV Yang telah melakukan Kejahatan yang salah Mengindah agama Mengindah republik mereka Mengindah apa Pergerakan kemurian mereka Maka dia Kita dikategorikan Seorang RACDV Dan ancaman hukumannya Kita berlipat ganda Di tambah keperkija Pasal 27 Ayat 3 yang saya laporkan Itu ancaman hukumannya Mata-mata Ini katanya Cucu Raja Bima Dia mengheboh-hebohkan Namanya Dia pernah ketemu saya Di pengadilan Kami foto Atau berpelukan Dan Dia Adalah pengacara Pengacara orang Bima Saya gak tahu Tempat tinggalnya Katanya sih Di BSD Pengen ketemu saya Mau berdebat dengan saya Tetapi Akhirnya Kamu pintar Seberapa Bisa ngaji Enggak Saya bilang gitu Sejauh mana Kepandaian kamu Di dalam Islam Eh dia ngeper Saya Abi Saya ini Kalau dalam Ilmu agama Ya kalah jauh Dengan Abi Tetapi Kita Dialog saja Ya oke Tetapi saya Sudah dinasihatin Sama orang Bima juga Itu Orang sinting Itu Orang kurang Separuh akalnya Ya paling 75 lah Kepandaian dia itu Jadi mentalnya kurang Oh begitu Ya sudah Kalau kamu sudah Menasihati saya Begitu Ya saya Gak mau lagi Saya bilang Begitu sama Teman-teman Orang Bima itu Ya walaupun Saya ini sudah Kristen Keluarga-keluarga saya Yang masih menirima saya Masih menghormati saya Sebagai mantan ustaz Sebagai guru mereka Dan kalau saya datang ke rumah Sudara-sudara saya di Bima Ya juga di Jakarta Ya mereka terima baik Karena saya datang ke rumah mereka Tidak pernah menyusahkan mereka Tidak pernah membuat mereka Pokoknya saya selalu bawa Buah tangan Saya gak pernah datang ke rumah keluarga saya Di Jakarta maupun di Bima Dengan tangan hampa Saya selalu membawa Karena itulah kerinduan Tuhan Yesus Yaitu mengasihi Hendaklah kebaikanmu Dilihat semua orang Cahayamu menerangi semua orang Kota yang ada di atas gunung Tidak bisa disembunyikan Lampu dinyalakan Supaya ditaruh di atas kaki dia Itulah yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus Kristus Dan itulah yang saya bawa kepada setiap orang Tetangga kiri kanan saya Itu akan tahu siapa Saifuddin Ibrahim itu Dia akan tahu semuanya Ini demo menuntut Saifuddin Ibrahim Supaya polisi tangkap Apa urusannya dengan leluk? Ya Apa urusannya dengan kamu Eh pengacara Mau pansos Supaya Saya sebut nama kamu Bang Kamu katanya Cucur aja Bima Kamu jual dulu itu Istana Bima itu Baru bisa nangkap saya Tidak usah ngomong begitu Wah Saya ada di bawah Panji Rasulullah Jangan bawa-bawa agama Untuk nangkap saya Tidak usah lah ngomong agama Memang kamu sholat Memang kamu tahu Bacaan sholat itu Kamu ringu Dau ringu Ya Eh pengacara Dau ringu Dembala Demaja Dahasa Dau su Dau ringu Gomi Jual itu Istana Bima Nah Baru bisa nangkap saya Kalau kamu Belum bisa jual Istana Bima Jangan mimpi Saya Tidak pernah Berhutang Sama kamu Saya Tidak pernah Menipu kamu Saya juga Tidak pernah Makan nasi kamu Jadi Kalau saya Ngomong kasar Sama kamu Tidak masalah Orang Bima itu Ini Seyfuddin Ibrahim Orang Bima Kalau sudah Makan nasi orang itu Pantang Berkhianat Saya Tidak akan Berkhianat Karena saya Sudah makan Makanan dia Maaf ya Woi Pengacara Menceng Mulut Mulutmu Itu yang Sudah Menceng Itu Jangan Dimencegin Lagi Jangan Dimering Mering Lagi Mulutmu Itu Ya Bergaus Ngaku Ngaku Turunan Bima Turunan Raja Saya Adalah Anak Raja Segala Raja Kamu Cuman Anak Raja Bima Maaf Ya Saya Tidak Menghina Orang Bima Tapi Dengan Cara Kamu Demo Untuk Menangkap Saya Kamu Tidak Berhak Sama Sekali Kamu Telah Menghina Dirimu Sendiri Berapa Uang Yang Kamu Tipu Dari Klien Kamu Untuk Mengadakan Demo Itu Eh Cucu Orang Bima Cucu Raja Bima Di Dalam Saya Ada Cahaya Kristus Kenapa Beberapa Hari Ini Saya Hanya Melawan Youtube Youtube Yang Tidak Bermanfaat Itu Sebenarnya Saya Diamin Saja Ya Tetapi Dengan Kamu Sudah Menista Nama Saifuddin Ibrahim Dan Saifuddin Ibrahim Adalah Anak Raja Segala Raja Kamu Memang Lahir Di Kota Saya Lahir Di Dusun Prado Tetapi Anak Raja Segala Raja Itu Datangnya Dari Dusun Untuk Menunjukkan Kebenaran Untuk Menunjukkan Kebaikan Untuk Membawa Pertang Dari Atas Gunung Dan Saya Turun Ke Kota Bima Dan Sekarang Saya Sudah Keliling Dunia Untuk Meninggikan Nama Di Atas Segala Nama Yesus Kristus Namanya Lu Jangan Bawa Rasulullah Rasulullah Apa Cabulullah Maaf Sekali Ya Woi Semua Orang Bima Ampuni Saya Saya Harus Ngomong Ini Karena Si Cucu Raja Bima Ini Songong Ya Kita Lanjutkan Videonya Cucu Raja Bima Dia Bawa-bawa Kapolri Agamanya Sama Dengan Saya Jangan Sampai Tidak Ditangkap Dan Menjadi Stigma Buruk Terhadap Kapolri Karena Sama Agama Tidak Menangkap Saifuddin Ibrahim Justru Justru Bima 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 harus benar Bima harus benar Cara Ngomong Itu Lapa Urusannya Nangkap Saifuddin Ibrahim Orang Bima Kok Demo Di sana Di depan Polisi Itu kan Kantor Polisi Besar Mau Nangkap Saifuddin Ibrahim Mental Mau kemana Bekat Pengacara Model Apa Begitu Macam Apa Ngaku Ngaku Mau Nantang Pengacara Saya Eh Pengacara Saya Cukup Satu Kamar Rudin Semen Juntak Jangan Coba Coba Dilawan Apalagi Kamu Pengacara Kroco Kayak Begitu Pengacara Kroco Pengacara Kecua Wih Pengacara Kecua Gak Pantes Hanya Mau Menangkap Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Tidak Perlu Ditangkap Saya Sangat Taat Dengan Hukum Saya Taat Dengan Undang Undang Dasar 45 Saya Cinta NKRI Kamu Hanya Ngomong Doang Saya Baca Status Status Kamu Saya Ngerti Kamu Itu Firdaus Ye Mau Nangkap Saifuddin Ibrahim Saya Akan Menyerahkan Diri Kalau Mahfud MD Bisa Menangkap Penista Penista Agama Kristen Saya Akan Balik Dan Saya Akan Mempertanggungjawabkan Tuduhan Tuduhan Kepada Saya 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 Menjawab Bahwa Nabi Muhammad Cabul Memang Saya Tunjukkan Hadisnya Ada Muhammad Kawin Dengan Perempuan Umur 6 Tahun Ditiduri Umur 9 Tahun Nabi Nggak Kayak Begitu Pengacara Jangan Bawa Pengacara Saya Kamaruddin Siman Juntak Berani Lu Hadapin Hebat Jangan Pengacara Saya Bisa Lulul Lantakan Itu Kota Bima Belum Saifuddin Ibrahim Pengacara Saya Berani Datang Ke Pengacara Saya Adu Otak Adu Pintar Masalah Agama Walaupun Kamaruddin Siman Juntak Itu Orang Kristen Tetapi Dia Tidak Kalah Dengan Majelis Ulama Sekalipun Ya Teman-teman Sudah Saksikan Bagaimana Babang Udin Ini Ngamuk Saya Juga Bingung Ini Kan Baru Orang Bima Besok Orang Makassar Orang Madura Juga Pasti Akan Demo Semua Orang Di Indonesia Saya Rasa Juga Akan Melakukan Aksi Demo Agar Segera Memproses Penangkapan Saipuddin Ibrahim Ini kan Cuma Memantau Kelanjutan Meminta Agar Prosesnya Itu Bisa Jelas Bisa Clear Karena Sampai Sekarang Rakyat Indonesia Bingung Kok Belum Ditangkap Saipuddin Belum Ada Klarifikasi Konversi Pers dari Kepolisian Kalau Dulu Paul Jang Termasuk Aktif Dari Polisi Mengabarkan Informasi Seputar Paul Jang Kenapa Belum Ditangkap Terus Apa Kendalanya Kalau Ini kan Kepolisian Belum Ada Ngomong Lagi Sehingga Rakyat Bingung Rakyat Minta Kepastian Dan Sebagai Rakyat Itu Hak Kita Jadi Saipuddin Ini Kejang Saya Juga Bingung Yang Lebih Ngaka Teman-teman Bisa Lihat Saipuddin Mengatakan Tidak Bisa Ditangkap Saya Ini Pengikut Yesus Memangnya Kalau Pengikut Yesus Anda Kebal Hukum Anda Kebal Ditangkap Bagaimana Yesus Pun Ditangkap Dan Semua Murid-murid Yesus Rasul Utamanya Juga Semua Ditangkap 12 Murid Yesus Itu Semua Ditangkap Gak Ada yang Gak Ditangkap Bahkan Paulus Yang Entah Dari mana Muncul Juga Ditangkap Sama Ditangkap Juga Jadi Aneh Sekali Kalau Anda Mengatakan Sebagai Murid Yesus Anda Gak Bisa Ditangkap Malah Harusnya Karena Anda Murid Yesus Anda Harus Ditangkap Agar Menunjukkan Hidup Anda Seperti Rasul-rasul Itu Karena Anda Mengaku Sebagai Rasul Akhir Jaman Anda Mengaku Sebagai Paulus Modern Harusnya Anda Mengikuti Jejak Hidup Paulus Jejak Hidup Paulus Apa Ditebas Lehernya Mati Jadi Harusnya Anda Mengikuti Malah Jejak Itu Ini kan Enggak Anda Melarikan Diri Sembunyi Itu bukan Murid Yesus Murid Yesus Enggak Seperti Itu 12 Rasul Itu Ditangkap Semua Kalau Anda Mau Harusnya Anda Niru Itu Biar Orang Makin Percaya Bahwa Anda Ini memang Rasul Akhir Jaman Kalau Anda Sembunyi Seperti Ini Enggak Percaya Orang Enggak Jelas Ini Saipudin Mana Ada Rasulnya Buktinya Dia Ngumpet Dia Sembunyi Dia Enggak Peduli Dengan Murid-muridnya Kan Gitu Tunjukkan Kalau Memang Anda Rasul Akhir Jaman Terus Kenapa Orang Kalau mau demo Komplain Dan Semua Dibilang Pansos Sedikit Dikit Wah Mau Pansos Sama Seperti Nandar Waktu Datang Kesidang Menantang Saipudin Saipudin Karena Ketakutan Enggak Berani Dia Kalau Akademis Dia Langsung Bilang Nandar Ini Cuma Mau Pansos Sama Saya Gitu Apa Gitu Kan Aduh Semua Kok Dibilang Pansos Memangnya Anda Siapa Pak Saipudin Anda Itu Terkenal Hanya Karena Kejahatan Anda Apa Hebatnya Itu Dulu Myrna Yang Kasih Racun Sianida Itu Apa Kurang Terkenal Lebih Terkenal Dari Anda Karena Itu Pertama Kalinya Orang Ngebunuh Dengan Sianida Di Indonesia Yang Terkenal Kasus Yang Terkenal Pertama Kali Dan Itu Membuat Orang Terkejut Rupanya Bunuh Orang Kasih Racun Sianida Dan Itu Heboh Dia Terkenal Dia Bukan Siapa Siapa Sebelumnya Hanya Gegara Melakukan Itu Dia Terkenal Sangat Terkenal Malah Tapi Apa Itu Bagus Enggak Pak Terkenal Untuk Keburukan Itu Gampang Sangat Gampang Anda Keistana Negara Sekarang Telanjang Telanjang Nari Nari Anda Langsung Masuk Berita Juga Gampang Terkenal Itu Tapi Terkenal Karena Apa Kalau Terkenal Karena Keburukan Ngapain Nama Saipudin Akan Tercatat Sebagai Penghujat Perusak Kesatuan Negara Indonesia Dan Namba Anda Akan Terus Tercatat Pak Di Buku Sejarah Kita Anda Nggak Mikir Bagaimana Mentalitas Anak Cucu Anda Mengetahui Bahwa Kakeknya Buyutnya Itu Adalah Pelaku Tindakan Makar Pengkhianat Negara Ini Penghujat Agama Dimana Anda Pikir Kita Kalau Lakukan Sesuatu Mikir Dulu Dampak Negatif Apa Jangan Asal Asal Pak Kita Hidup Bukan Sendirian Bukan Kamu Itu Spesial Terus Orang Lain Itu Cuman Pelengkap Aja Enggak Pak Semua Manusia Itu Sama Semua Manusia Sama Di Mata Tuhan Kita Ini Sama Sama Ciptaannya Enggak Ada Kamu Lebih Spesial Pak Orang Itu Spesial Karena Perbuatannya Amal Amal Ibadah Bukan Bukan Karena Seperti Anda Kau Wars Sama Kau Wars Sini Dan Itu Tidak Spesial Amat Bukan Wah Kamu Spesial Sehingga Kamu Nabi Enggak Pak Kita Manusia Biasa Semua Pak Hari Ini Amal Orang Lain Besar Daripada Kita Lebih Besar Daripada Kita Bisa Jadi Besok Amal Saya Lebih Besar Daripada Orang Dan Saya Percaya Di Luar Sana Akan Ada Pejuang Pejuang Muslim Lainnya Yang Akan Bangkit Gironya Membela Islam Dan Saya Gak Pernah Merasa Saya Yang Spesial Gak Seperti Anda Gak Ada Yang Spesial Semua Cuma Ambil Bagian Dan Digunakan Oleh Allah Kita Ini Ada Sekarang Karena Allah Masih Menghendaki Allah Masih Memakai Kita Kenapa Saya Yang Ngomong Di Youtube Sekarang Karena Allah Menghendaki Saya Ngomong Seperti Ini Allah Ingin Saya Menegur Para Oten Ini Agar Bertobat Kalau Allah Sudah Gak Mau Pakai Saya Yaudah Selesai Karena Masih Mau Dipakailah Untuk Menyadarkan Para Penonton Penonton Terutama Penonton Penonton Oten Yang Mengagumi Pendeta Besar Saipudin Yang Jelas Sudah Sesat Ini Jadi Bagi Teman Teman Oten Kalian Lihat Sendirilah Ini Jagoan Kalian Pendeta Besar Saipudin Menurut Kalian Ini Masih Dalam Tak Wajar Atau Enggak Atau Memang Sudah Selayaknya Dia Ini Ditangkap Karena Sudah Meresakan Anda Itu Meresakan Anda Itu Bukan Karena Tidak Ada Salah Anda Dijadikan Tersangka Tindakan Anda Sangat Meresakan Mengganggu Bukan Karena Misalnya Contoh Anda Punya Rumah Anda Boleh Suka-suka Hidupkan Suara Besar-besar Maki-maki Orang Dari Dalam Rumah Tetangga Anda Berhak Melaporkan Anda Juga Karena Merusak Ketertipan Mengganggu Ketertipan Merusak Kedamaian Di Sana Itu Yang Anda Lakukan Sekarang Pak Untuk Indonesia Anda Itu Dijadikan Tersangka Karena Apa Yang Anda Lakukan Itu Memecah Belah Anak Bangsa Membuat Keributan Membuat Potensi Masalah Bahkan Anda Mengklaim Mengaku Mendukung Papua Untuk Merdeka Itu Sudah Makar Pak Kejahatan Anda Sudah Komplik Sekali Banyak Sekali Bahkan Dakwaan Untuk Anda Sudah Di Atas Dakwaan Kepada Si Kosman Dakwaan Anda Pasti Akan Lebih Tebal Saya Berani Jamin Itu Tuntutan Yang Akan Dilayangkan Jaksa Kepada Saipudin Akan Memecahkan Rekor Dari Yang Sebelumnya Dipegang Oleh Kosman Binsunet Karena Memang Banyak Sekali Anda Continue Bayangkan Satu Hari Anda Live Tiga Kali Berapa Banyak Hujatan Yang Anda Buat Dari Jaman Kemarin Kalau Kosman Kalau Nggak Salah 500 400 Atau Berapa Video Video Anda Ini Sudah Berapa Ini Bayangkan Berapa Banyak Video Yang Anda Buat Dan Semua Isinya Hujatan Bukan Hanya Kepada Islam Suku 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 Anda Hujat Orang Orang Hujat Pemerintah Institusi Negara Semua Hakim Polisi Jaksa Semua Anda Hujat Kosman Itu Cuma Menghujat Agama Sampai Ngelantur Kesana Kemari Sedangkan Saipudin Ngelanturnya Luar Biasa Jadi Jangan Bilang Anda Itu Rakyat Yang Baik Semua Aman Aman Sehingga Anda Tidak Pantas Ditangkap Tidak Anda Sangat Pantas Saipudin Ibrahim Adalah Orang Yang Paling Pantas Untuk Ditangkap Saat Ini Melebihi Siapapun Di Indonesia Kejahatan Yang Anda Lakukan Lebih Besar Daripada Membunuh Dan Lain Karena Tindakan Anda Itu Nyawa Orang Bisa Melayang Provokasi Yang Anda Lakukan Jauh Lebih Berbahaya Pulpen Itu Jauh Lebih Berbahaya Daripada Pedang Zaman Dulu Mulut Itu Lebih Berbahaya Daripada Pulpen Apalagi Buat Konten Youtube Zaman Sekarang Bukan Buat Buku Orang Ngomong Di Youtube Itu Sudah Sama Buat Buku Zaman Dulu Sudah Sama Dengan Buat Artikel Zaman Dulu Bahkan Lebih Powerful Mulut Itu Jauh Lebih Tajam Daripada Pedang Ingat Pak Jauh Lebih Tajam Jauh Lebih Berbahaya Karena Ucapan Kita Ada Orang Yang Salah Bisa Meregeng Nyawa Dan Ada Tindakan Tindakan Anarkis Yang Bisa Terjadi Hanya Karena Provokasi Dari Anda Ingat Itu Pak Saya Pudin Anda Ini Adalah Pengkhianat Bangsa Negara Karena Anda Sekarang Semua Orang Jadi Rusuh Oten Jadi Aneh Karena Mengikuti Umat Muslim Jadi Terprovokasi Ya Karena Anda Juga Jadi Enggak Seperti Yang Anda Bilang Enggak Akan Ada Api Tanpa Asap Indonesia Selama Aman Sentosa Anda Yang Memulai Anda Yang Membuat Ini Jadi Ribut Pak Jangan Anda Limpahkan Kesalahan Anda Ke Orang Lain Oh Itu Gara Ustaz Abdul Sommat Duluan Enggak Pak Enggak Hubungan Pak Ustaz Abdul Sommat Ustaz Abdul Sommat Kalau Anda Merasa Dibersalah Laporkan Pantau Pelaporannya Ini Kasus Anda Ini Ibarat Anak Kecil Anda Ini Ibarat Anak Kecil Kenapa Kamu Mukul Sini Oh Karena Saya Lihat Teman Saya Mukulin Orang Lain Oh Saya Lihat Di TV Orang Berantem Main Tinju Boleh kok Ini Saya Tes Tinju Kawan Saya Ini Saya Pukulin Dia Pakai Tinju Juga Hanya Karena Anda Menonton Di TV Anda Salahkan TV Oh Yang Salah TV Siapa Suruh Kasih Nampak Saya Cara Bertinju Janganlah Salahkan Orang Terus Pak Saya Pudin Ambillah Tanggung Jawab Anda Sudah Dewasa Berikanlah Contoh Yang Baik Kepada Para Oten Yang Mengidolakan Anda Mungkin Dari Saya Itu Dulu Makasih Buat Teman Teman Yang Udah Nyimak Dan Makasih Buat Atas Segala Support Yang Diberikan Kepada Saya Di Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di lain Kesempatan